Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulikan nebiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salli Syekh Ibnu Ataillah berkata sebagai berikut Kesungguhanmu untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu dan keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan kepadamu itu membuktikan butanya matahatimu Kesungguhanmu meraih apa yang telah dijamin oleh Allah untukmu dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dituntut darimu itu merupakan bukti butanya matahatimu Rajin dalam mencari rizki dan teledor dalam beribadah itu menunjukkan butanya matahatimu karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menanggung rizki untukmu Apakah kalian semua tidak mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu Quran Surat Al-Ankabut ayat 60 Dan juga ayat yang telah disebutkan sebelumnya Bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zaryat ayat 56 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Dan orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku Maka sungguh aku akan menunjukkan kalian jalan menuju kepadaku Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 Sesungguhnya tidak ada satupun yang dimiliki manusia Kecuali pahala dari apa yang dikerjakan Quran Surat Al-Najm ayat 39 Al-Hasil Barang siapa yang disibukkan pada hal yang sudah ditanggung oleh Allah Dan malah meninggalkan perkara yang diperintahkan olehnya Maka amat bodohlah orang tersebut Dan sungguh ia benar-benar melupakan Allah Bukankah kewajiban seorang hamba adalah menyebukkan diri pada apa yang diperintah Serta meninggalkan apa yang sudah ditanggung oleh Tuhannya Tidakkah engkau renungkan Jika Allah saja memberikan rezeki kepada orang yang ahli berbuat kekufuran Maka tidakkah Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang beriman dan berbuat ketaatan Maka jelaslah bahwa perkara rezeki itu sudah ditanggung untuk kalian Dan perkara ibadah itu dituntut atas kalian Untuk bersungguh-sungguh melaksanakannya Ketahuilah Sesungguhnya seorang hamba tidak boleh melecehkan Tuhan Dalam suatu perkara apapun Boleh jadi Perkara yang engkau senangi itu terkadang buruk menurut Allah Sebaliknya Perkara yang tidak engkau senangi itu malah menjadi suatu kebaikan bagi dirimu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bisa jadi kamu membenci sesuatu Padahal ia amat baik bagimu Dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu Padahal ia amat buruk bagimu Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Syekh Ibnu Ata'illah berkata Terkadang Allah memberimu harta dunia Tapi tidak memberimu pertolongan untuk ibadah Dan terkadang Allah tidak memberimu harta dunia Tapi memberimu pertolongan untuk beribadah Maka dengan tidak diberikannya perkara dunia bagimu Menunjukkan bahwa Allah sedang menganugerahimu perkaraanmu Begitulah hakikat pemberian yang agung Yang diberikan Allah kepadamu Walaupun secara lahiriah atau harta dunia itu Allah tidak memberikannya Janganlah engkau melihat sebuah pertolongan Padahal ihwal apa yang tampak saja Yakni kekayaan misalnya Tetapi lihatlah pada hakikatnya juga Atau keistikamahan dalam beribadah Sekian akhirul kalam Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh